Kedua kubu berkukuh telah memenangkan Pilpres 2014. Mereka saling tuding lembaga survei yang menjagokan lawannya tidak valid. Saling klaim kemenangan mewarnai pemilihan Presiden 2014. Hasil hitung cepat yang dirilis lembaga survei dijadikan dasar oleh kedua kandidat. Kubu Jokowi JK misalnya. Mereka yakin hasil delapan lembaga survei yang mengunggulkan jagoannya valid. Yakin kita yakin. Karena yang dipakai acuan adalah lembaga yang kredibel selama ini. Menjadi acuan. Di antaranya lembaga survei Indonesia, lingkaran survei Indonesia, Sirus, Kompas, CSIS, RRI. Artinya kemudian juga Hantayuda yang kemarin kita log tracking. Jadi adalah lembaga survei yang kita tahu ya. Seiful Mujani, Deni Jaya, kemudian Buranuddin Muhtadi. Itulah nama-nama yang memang kredibel dan punya reputasi yang sangat baik di bidang survei, di bidang membuat exit poll, membuat quick count. Senada dengan rivalnya, pendukung para bawah hatta juga yakin dengan hasil hitung cepat yang memenangkan kubu mereka. Sekjen Partai Gerindra menilai, banyaknya lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi JK merupakan kondisi yang sengaja diatur. Dari 12 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat, 8 mengunggulkan Jokowi, 4 yang lainnya memenangkan Prabowo. Sementara KPU baru mengumumkan 22 Juli mendatang. Nimadi Landra, Budira Harjo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!